anime genre shonen adalah soal anime yang sepertinya disukai oleh banyak orang genre shonen adalah genre paling banyak yang ada di dunia peranimen saat ini mau itu manga, mau itu lag novel, mau itu juga cerita kimuchi pasti genre shonen lah yang paling dominasi karena memang penikmat dari karya ini gak lain yang dalam gue bukan adalah laki-laki yang gede itunya jadi salah satu anime shonen yang sangat gue sukai di masa lalu dengan judul kekai sensen disini gue yang membahas kemungkinan season 3 nya yang kayaknya sih kagak ada ya kenapa gue bilang kagak ada, udah tamat bos, animenya yang sama-sama sih itu iyalah, jadi kok tiba-tiba ada season 3 gitu ya, lu ceritanya dapet dari mana bro oke, jadi buat, ada kebanyakan minum boba nih gue nih jadi buat temen-temen yang tidak menyadari, sebenarnya anime kekai sensen ini sepertinya sudah tamat ya di season 2 nya itu atau di kekai sensen beyond yang udah rilis 3 tahun yang lalu, komiknya pun telah tamat kalo gak salah sekitar 30 chapter komiknya tuh tamat, jadi udah diadaptasi full, kalo gak salah gitu ya, kalo gak salah sih taunya gue nonton animenya doang, komiknya, gak baca bos, wah kau ini bang, kalo mau bikin konten tuh, harusnya cari semua sumber penjelas hehehehe yaudah bikin dulu aja lah, requestnya masih banyak, ini masih belum tuh, timtapnya masih banyak, ada judulah Shinsuki S3X lagi, hahaha tapi menyadari daripada hal-hal tersebut, gue akhirnya pun merasakan satu hal yang sebenernya penting-penting kagak, yaitu adalah masih banyak yang bertanya loh, bang, kekai sensen season 3 itu kapan ya, jawabannya, kagak ada, kan udah tamat bos ya sama aja kemarin kaya dayanya, ehm, Shigatsu wa Kimi no Uso season 2 gitu kan, udah tamat bos lalu juga ada yang tanya, Boku Dake Gainai Machi season 2, udah tamat bos lalu, ngapain lu bang bikin ini video lu, bikin gue bingung aja, hehehehe ya, ya gini lah bos, ya nyari uang susah bos, yaudahlah, selama dalam hijau mah gak sekian gitu kan tapi ya, gue ingin memperjelas aja, kalo anime ini kemungkinan besar gak ada season ketiganya gitu ya jadi ya temen-temen gak usah sakit perut lah ya, dan nikmatin aja alur yang ada gitu soalnya ini anime keren badai gitu, gue sebagai pecinta shonen, itu sangat menikmati banget nih anime dan ketika gue scroll ke bawah, beuh, jendernya penuh bos, ada action, komedi, fantasy, shonen, super power, super natura, vampire gitu kan bos, susunan pengisi suaranya cakep-cakep bos, psycho, psycho, ada yang rating 5, kenapa? nantilah gue bahas lah jadi memahami hal seperti ini, dengan rating yang menurut gue sudah sangat cukup epic dan juga jalur cerita dan kualitas animasi yang memuaskan gue sih berharap juga sih ya, dilanjutin, tapi ya adaptasinya dari mana bos? ya paling gak dilanjutin lah ke versi movie, dan dibuat cerita original gitu kan kan lumayan tuh, para penikmatnya tuh ketawa ketiwi, kesenangan gitu kan kayak, apa namanya, dapat konfirmasi overflow season 2 dan digarep oleh Kyoto Animation GWS ya coy, ya gue juga GWS oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini thanks for watch my video, I'm CRY, and see you next time